Oke selamat malam semuanya Ya ini F-Talk edisi 16 Januari 2023 Seperti biasa Malam ini kita akan update market ISK dan saham-saham yang sudah masuk Ini dari Bapak Ibu di kolom komentar F-Talk edisi terakhir Edisi 15 Januari 2023 Baik langsung kita mulai dari ISK terlebih dahulu Hari ini ISK menguat rebound 0,7% Sesuai dengan perkiraan Stockholm Minggu ini ISK rebound dengan target Beberapa target ya ada 2 target Dan semoga semua tercapai Sehingga kita bisa memanfaatkan kenaikan-kenaikan kecil ini di dalam trend turun ya Jadi ini ya judul minggu ini potensi pullback ISK Manfaatkan dengan target di 6680 sampai dengan 6810 dan saat ini penutupannya di 6688 Ya sedikit di atas 8 poin di atas target pertama Ya artinya masih ada ruang gerak naik ke 6800 untuk pullback Kenaikan di hari ini ataupun misalkan besok lanjutkan kenaikan ke 6800 Belum, belum, sekali lagi, belum merubah trend turun Trend masih turun ya Trend masih turun ya Jadi acuan kita adalah trend line Ya selama trend ini masih di atas harga atau di atas harga indeks Berarti kenaikan-kenaikan yang terjadi ini sifatnya adalah rebound atau pullback Sehingga kembali saya ingatkan pullback ini adalah kesempatan terbaik Memanfaatkan sebaik mungkin Ya untuk apa? Untuk memperbaiki portfolio Untuk meningkatkan posisi cash on hand Meningkatkan amunisi Anda Apabila Anda mungkin sekarang ini posisinya tidak memiliki cash atau tidak memiliki amunisi Bukan berarti kita mengosongkan portfolio ya Bukan tapi Kalau kita tidak memiliki harusnya ditingkatkan Kalau sekarang ini kita masih menjaga di PTR di atas 50 PV Artinya kita masih tetap trading seperti biasa ya Masih seperti biasa namun tetap akan ada pegangan yang namanya cash on hand Ketika market jatuh kita tidak akan terdampak terlalu signifikan Juga tentu saja diikuti dengan kedisiplinan menerapkan trading plan Jadi untuk pergerakan naik indeks masih dapat berlanjut Karena hari ini pun saya lihat pergerakan masih bergerak naik ya Oke sorry saya lanjut ya Jadi pergerakan potensi ke depan masih ke target pullback kita ya Ada dua target pertama sudah tercapai hari ini Dan semoga Semoga target kedua ini dapat tercapai Sehingga ya kita bisa memanfaatkan kenaikan-kenaikan minor ini Untuk take profit Untuk memperbagi portfolio Ya ini masing-masing orang itu saja punya kepentingan masing-masing ya Karena selama masih di dalam trend turun ini ya Kedepannya tetap ya masih bisa berpotensi untuk turun lebih dalam gitu ya Jadi ya itu tadi pesan saya untuk semua tidak hanya untuk member Tapi untuk semua penonton gift talk ini Semoga nanti semoga tidak terjadi penurunan Namun apabila terjadi kita penonton gift talk dan terutama member kami Itu sudah melakukan antisipasi ya Apa salahnya kita meningkatkan posisi cash on hand Apa salahnya kita memperbagi portfolio ya Sebelum itu terlambat Sekali lagi sebelum itu terlambat Ya seperti itu Ini yang dapat saya sampaikan untuk indeks Jadi masih sama dengan stock call ya Kita langsung masuk ke pembahasan saham saja Yang pertama PSGO dari segi teknikalnya Oke kita lihat PSGO Sekarang ini PSGO sepi ya Pergerakannya cenderung tidak ada transaksi Dan ini terakhir dia mematakan trend turun Dan bergerak mulai di atas EMA 60 Dan potensinya pullback atau naik Sepertinya uptrend Mulai memulai uptrend Namun harus memecahkan terlebih dahulu Resist ini juga belum ada konfirmasi dari volume transaksi Jadi secara teknikal kemungkinan Ada potensi untuk menguji 165 ya Lanjut Dari bahasan abang tentang NICL waktu lalu saya beli Di harga 174 ya Selamat selamat Alhamdulillah Kira sangat Bingung nih Bacanya Dengan adanya analisa Sangat bermanfaat ya Alhamdulillah Kalau bermanfaat ya Tolong dibahas Prospek jasa marga Funda dan teknikal jangka menengah Oke Jasa marga Untuk fundamentalnya dari lebih dahulu ya Karena ini Sepertinya Pak Novian Ini kemarin tanya UNVR ya CBP UNVR Itu untuk invest ya Berarti Mungkin beliau concern atau Fokus di jangka panjang untuk investasi ya Nah Kita akan lihat bagaimana performance dari jasa marga Sejauh ini Kinerja 2022 Saya lihat Cukup positif Dari sisi Pendapatan sampai dengan Kinerja labanya Dimana pertumbuhannya Sepertinya berlanjut di 2022 ya Sampai dengan akhir tahun kemarin Dan Memang ini Bisa dikatakan Cukup stabil ya Kalau kita lihat pertumbuhannya itu Sempat mengalami penurunan Dan itu penurunan yang wajar Terjadi di saat pandemi kemarin Dan Saya rasa tidak hanya jasa marga yang turun Hampir semua lah turun ya Hampir semua Tidak semua ya Hampir semua Untuk Jasa itu mengalami penurunan ya Yang jelas Terefleksi di kinerja 2021 ini Mengalami pemulihan Meskipun Sampai dengan Mungkin di 2022 Kinerja pendapatannya Belum bisa Belum bisa kembali Seperti Misalkan di 2018 Yang mana misalkan Performance nya itu Revenue nya bisa mencapai Angka 36T Sedangkan Di 2020 kemarin Ketika turunnya cukup dalam Itu menyentuh Angka terendah 13T Dalam Penurunan yang cukup Cukup dalam Kalau kita compare dengan 2017 Dan ini juga Tentu saja berdampak Ke bawah ya Saya rasa Ini kinerjanya Sampai dengan Saat ini Kita cermati Di bottom line nya Sepertinya cukup Bagus Dan Sepertinya akan Segera Kembali ke Performance Tertingginya Karena Kalau dia sudah Ke angka 2 Ke atas 2 triliun ke atas Berarti sudah mulai pulih Artinya ini Terjadi Pemulihan yang signifikan Di bawah Di atas Memang belum Masih setengahnya Ya Masih separoh Dari 2018 2017 Saya gak tahu Kenapa itu Karena saya hanya cuma lihat Di laporan ini Belum melihat secara jauh Kenapa kok ini bisa seperti ini Dengan Belum pulihnya pendapatan Ya Namun Terjadi perbaikan di bawah Itu Sebuah Indikasi yang baik Indikasi yang baik ini Juga terefleksi di operasionalnya Dimana operasionalnya itu Sudah menyentuh Angka 5 T Ya Gitu Jadi ini Sudah merupakan Pencapaian Atau pertumbuhan Yang berkelanjutan Gitu ya Nah Sedangkan Kalau kita lihat Dari Profitabilitas Apakah ini Bagus atau tidak Kita akan lihat Memang relatif Tipis Relatif tipis Namun ini Tipisnya ini Kita harus juga Lihat Dari Dari tahun ke tahun Memang relatif Masih di angka 10 Ya Rata-rata Di bawah 10 Jadi untuk Jasa marga ini Mungkin Lebih ke Arah Defensif Kalau misalkan Kita lihat Dari sini Marginnya Memang Tidak terlalu Tebal Bisnisnya Nah Kalau misalkan Kita lihat Dari kinerja Harga sahamnya Sendiri Secara Teknikal Jangka menengah Kita menggunakan Time frame Manly Ini masih Sementara ini Masih Karena ini bisa saja Berbalik Masih mengarah ke bawah Yang mana Target turun Terdekat Yang Harusnya Dicapai Adalah Di 2100 2100 Ini adalah Target Setelah lower shadow Dibentuk di 2020 Yang lalu Yaitu di 2260 Sampai dengan Saat ini Masih memungkinkan Untuk turun ke sini Karena trend turunnya Belum dipatahkan Sehingga Selama trend turun ini Belum dipatahkan Memang kita masih bisa Menunggu di bawah lagi Seperti itu Kalau kita Misalkan Pengen Jangka panjang Karena ini Sekali lagi Ini membentuk Trend turun Pola-pola turun juga Membentuk Rounding Rounding top Dengan target Rounding top Di 25 Sampai dengan 22 Jadi Kemungkinan 21 ini Bisa saja tercapai 2200 2100 Jadi dengan Fundamental yang Bisa dikatakan Cukup baik Dari sisi pertumbuhan Perbaikannya Juga mulai Terlihat Di bawah Operasional ke bawah Lalu Memang Belum Belum terlihat Membaik di atas Dan juga Teknikalnya Belum reversal Jadi Mungkin Kalau saya Akan menunggu Di bawah dulu Sembari menunggu Ini reversal Kalau ini sudah reversal Baru kita akan Berani mengejarnya Kalau ini belum Ya sudah Tunggu saja Kita gak perlu Buru-buru sebagai investor Karena investor itu Menunggu diskon Oke Tolong bahas RCCC Apakah Mulai lanjut Uptrend kembali Berarti Sebelumnya Downtrend Kalau pertanyaan seperti itu Saya luruskan Ini ya Jadi Kalau pertanyaannya Akan lanjutkan Uptrend lagi Sebelumnya Berarti downtrend Gitu ya Jadi Ini saham baru Baru IPO Di bulan September Agustus September Kemarin Tahun kemarin Dan dia Sempat downtrend dulu Kemudian dia sudah Reversal Sejak Desember Yang lalu Jadi sudah uptrend Sejak Desember Kemarin Dan Saat ini Masih melanjutkan Uptrend Saya lihat Dari pergerakan Terakhir Dia sempat Melambat Di MACD Kemudian dia Mulai crossing Lagi Atau Bullish crossover Menandai Breakout Dari Resis 130 Ya Dan ini Potensinya Adalah Melanjutkan Uptrend Ya Bukan Uptrend kembali Tapi melanjutkan Uptrend Karena ini sudah Uptrend Ya Ke Angka Percedo terdekat Di 150an Ya Kemudian Keletik Tertinggi Yang Saat ini 170 Ya Tapi ini ya Cukup Moderat Pergerakan Sampai dengan Saat ini Tapi sekarang pun Kalaupun Pergerakan saham Moderat itu pun Juga bisa turun ARB ya Nah ini juga Saham IPO Baru Jadi sekarang itu ARB sangat gampang Masih sangat gampang Gitu ya Saya gak tau Bursa kapan Akan menormalkan Lagi Seperti dulu Jam Tradingnya juga Kapan Akan dinormalkan Saya Pandemi Sudah selesai Semua orang Udah normal Kok Bursa kok Masih 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 Di zona aman Seperti sekarang Ini Gak tau ya Kenapa Begitu Ya Mungkin Gak Gak ada yang nonton Forum Ifstock ini Kalau ada yang nonton Dari dulu Kita sudah Bilang ya Kalau misalkan Marketnya pengen Bagus Jamnya dikembalikan Dan batas turun Bawahnya juga Dinormalkan lagi Seperti dulu Ya Gitu Supaya apa Supaya ruang gerangnya Juga menarik Buat ditradingkan Dan waktunya Juga Mencukupi Untuk Ya namanya Trader kan butuh Banyak waktu Kalau semakin banyak Waktu semakin Menyenangkan Itu saja Uang semakin Berputar Dan juga Harusnya itu Menjadi Hal yang Menguntungkan Untuk indeks Karena indeks kan Dapet uang Dari V Transaksi Ya Gitu Jadi Harusnya itu Menjadi sebuah Hal yang positif Namun Saya gak tau Mungkin ini adalah Antisipasi Hal-hal yang Mungkin kita gak tau Sebagai Orang awam Ya Saya anggap Seperti itulah Jadi kita ikuti saja Apa yang ada Yang jelas Sekarang ini Untuk saham Seperti RCCC ini Ya normalnya Saham semua Bisa ARB gitu ya Jadi harus hati-hati Ini saham apalagi Transaksinya juga Relatif Kemarin sempat ramai Hari ini Tapi sepi dia turun Dengan retest Meritest ini Jadi cukup bagus Retestnya dengan Volume kecil Lalu misalkan Dia turun dengan Volume kecil ini Indikasi yang cukup baik Untuk lanjutkan uptrend Sementara ini Seperti itu Tolong diulas Teknikal saham WIM Untuk trading Apakah sudah menarik Buy TPSL CL Cut loss Di harga Berapa Oke Eh sorry WIM ya WIM WIM hari ini ya Ini 4 jam Ini daily ya Hari ini ya Hari ini sepertinya Reversal dari trend Koreksi Ini trend turunnya Nah Sekarang ini dia Masih mentok di MA60 ya Kebetulan MA60 ini Maaf Emanma other Ini kebetulan Mereka menarik Jangan menjaga Trend bisa juga tunggu di neckline, ini neckline ya ini kan bottom ya double bottom ya kita anggap ini double bottom meskipun tidak sejajar tapi ini dia sudah membentuk sebuah pola bottom dengan neckline disini ya, dan sudah di breakout, dikonfirmasi dengan kenaikan yang cukup tapi volumenya saya perhatikan memang belum besar, nah saya rasa kenaikan besar ini baru menunggu kalau dia sudah berhasil di atas MA60 ya, sehingga saat ini kalaupun dia naik hari ini, bisa jadi dia masih akan merites kembali 660 jadi ada dua strategi yang dapat diterapkan, apabila skenario pertama dia lanjutkan breakout dan tutup di atas 68 atau 69 itu kita bisa ikuti dengan proteksi di bawah MA60, lalu nanti kita bisa buy back apabila dia breakdown di 660 dengan stop loss di bawah 630 lalu untuk target TP terdekat, kalau Anda masuk di RK 700an berarti kita langsung mengincar ke 790 namun, kalau Anda bisa beruntung dapat di neckline Anda bisa TPkan di 700, itu sudah sepertinya sudah oh belum ya, sekitar di 0,3 ya, 715 720 itu 8an persen gitu ya tolong bahas teknikal IATA, target kenaikan sampai berapa untuk trading saya punya di harga 113 sudah punya ya semoga tidak nyangkut nah ini IATA ini agak hati-hati karena ini proses turun juga sementara ini dia sudah sepertinya cenderung akan mengarah ke bawah mohon maaf ini ya sementara ini karena dia pertama bergerak di bawah MA60 dan dia breakdown kemarin hari ini retest, jadi kalau mau take profit dulu mungkin di 125 sampai dengan 130 ini bisa bisa memungkinkan memungkinkan untuk ke 120 sampai dengan 130-an karena kayak saya lihat ini proses untuk turun ya sementara ini ya gitu, jadi ya kenaikan yang terjadi itu harus dimanfaatkan untuk segera take profit nah, target turun terdekatnya di 108 ya kalau ini ditembus ke bawah artinya dia bisa kembali lagi ke 50-an atau ke 79 dulu terdekat ya, seperti itu oke sudah saya jawab semua ya jadi saya akan hanya akan membahas apa yang ada di kolom komentar sehingga ya, tidak ada pemikiran-pemikiran di luar sana yang kita ada kepentingan untuk menggoreng sebuah posisi saham yang kita miliki tidak ya jadi silakan apabila Anda ingin banyak saham dibahas di forum Yiftalk ini Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih apakah untuk trading untuk investing atau hanya sekedar tanya teknikal atau fundamental dukung kami dengan subscribe apabila Anda belum subscribe banyak yang belum subscribe ya ya, gak banyak kan sedikit juga yang komen jadi silakan subscribe apabila Anda belum yang merasa Yiftalk ini bermanfaat menguntungkan untuk Anda dukung kami dengan subscribe dan boleh di-share boleh di-like video-video yang kami bagikan di Yiftalk ini ya itu saja yang dapat saya sampaikan di Yiftalk malam ini mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu ya semoga apa yang saya sampaikan banyak membawa manfaat dan keberkahan selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati